Intro Seterusnya seperti apa kegiatan itu Pak? Pada tanggal 28 Mart selepas zuhur kami BKM dengan Nazir mengadakan rapat di Pendopo membahas mengenai persiapan pelaksanaan Ramadan Tiba-tiba kami sebelum mulai rapat kami makan siang terdengar dari suara pengeras suara masjid ajakan menghadiri adanya peringatan Islam di Masjid Raya Terus saya langsung menanya ke Pak Nasril, Pak Nasril ini siapa yang mengadakan? Nggak tahu ke Pak Nasril Saya tanya yang lain, siapa yang mengadakan? Nggak tahu Kita panggil yang mengumumkan, tadi nggak datang sudah kemana Iya ininya Ya terus pada waktu itu terus langsung Saya tanya sekretaris gimana? Oh ini ada Pak suratnya Inilah Pada tanggal 16 Maret Itu datanglah ke Dr. Andi Dr. Andi Ya dari pemelaksanakan apa? Dari Sisar Menamakan Sisar Itu mengantarkan surat ijik Memohonan pemakaian Masjid Dan kemudian langsung tanggal 16 juga itu mengundang Masjid untuk menghadiri acara Belum ada di apa izin Belum ada apa Itu langsung ini Oke Ada ini Oke cari dulu apanya Siapa yang bertanggung jawab Karena persoalannya Saya pemandang Ini ada menghadirkan Mbak B Mbak B Heikal Pasti mahnitnya cukup besar Ini kita masih dalam pandemi Pandemi Siapa yang bertanggung jawab acara ini? Ya Jadi periksa surat ini Ya ini yang minta izin lain Yang minta izin lain Ya Yang melaksanakan Yang melaksanakan Yang lain lagi Yang lain lagi Ini siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya Di telepon lah Telepon yang si apanya tidak ini Tahu-tahu datanglah Setelah kira-kira Sejak apa Ada sejaman ya Sejaman lebih Datanglah seorang anak muda Mengaku Bapak ini Kamu siapa? Kamu siapa? Karena kita fokusnya Meminta siapa yang bertanggung jawab Saya cuma nak buat tanya Pak Nah jadi Ya kita gak bisa Ini kan Nah jadi Kita menganggap Kapasitasnya Gak cukup untuk Memberikan jaminan Mengenai pelaksanaan itu Iya Kita sampaikan dia Kami tunggu Buat ini 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 Kemudian Waktu menjelang maghrib Saya pun pulang Datanglah Lagi ibu-ibu Kami buat dari BKMT Ini mana lagi nih? Kami Pak yang ini Kami kerjasama Kalau gak ada Ngecari sebelumnya Gak ada persoalan Kerjasama ini Bagaimana? Kita gak tahu Artinya dalam Kegiatan ini Kita gak tahu Pertis siapa yang bertanggung jawab Seperti itu ya Pak ya Demi Allah Saya Saya tidak yakin Ini acara Apa? Bahaya Heikal datang Saya berpikir ini Cuma membawa Bawa nama aja Itulah image pertama Kemudian ini ada pakai Pengarah suara Segala macam Bagaimana Proses Protokol COVID-nya Bagaimana izin keramaiannya Datang lebih Ibu disini Kami bilang sama dia Oke Ibu Kami tunggu Tolonglah Ini kan kepolisian Mengenai izin keramaian Nah Datang izin keramaian Saya akan Ngomong kepada Nazir Artinya Bapak dalam hal tersebut Meminta SOP Dalam setiap kegiatan Yang akan dilaksanakan Ada aturannya dia Sebelumnya itu Ada Ada keputusan Antara Apa Keputusan rapat Antara Nazir Apa dengan BBKM Pada waktu itu Persoalannya Ada persoalan Memakai nikah Di dalam masjid Oh seperti itu ya Seperti itu Jadi Jadi Di Di Apakan Dia bilang keputusan Bahwa Kalau untuk acara Di dalam masjid Itu tidak boleh Pihak luar Oh seperti itu ya Artinya ada aturan lah Yang dilakukan Kalau ada pihak luar Itu harus bekerja sama Dengan BKM BKM Bukan izin Bekerja sama Bekerja sama lah ya Apa kontennya Apa acaranya Bagaimana ini Disepakatin dulu Tapi kalau mau melaksanakan sendiri Dan juga dikawasin oleh Bidang yang Bersangkutan Itu di pendopo Dan di halaman pendopo Artinya di luar Daripada lingkaran masjid lah ya Di dalam masjid ya Di dalam masjid Tapi bukan di dalam Masjid Artinya di luar lah ya Bukan di ruangan sholatnya Jadi itulah datanglah Malam dari ini Kami tunggu Kami tunggu Sampai pagi Tidak ada tunggu Tidak ada tunggu Terus kita Kita lihat Ada yang dapat informasi Sudah pindah ke alih klas Katanya Oh ya Semalam ada pengumuman Kita lihat juga Kesana Oh udah ada Ya udah lah Artinya ditunda Dan kebetulan juga Semalam Di alih klas Ada pengumuman Melalui menara Dan itu ditunda juga Acara itu Seperti itu Jadi Kami tunggu Sampai ini Nggak datang Kita nggak yakin Ini Bapak Ikel Betul Bapak Ikel yang datang Kok begini Amburadul Apanya Artinya nggak profesional Dalam melakukan Kegiatan Habis mengasih surat Yang tertanggal 16 ini Satu orang pun Tak pernah muncul Baru tanggal 28 Kita coba hubungin 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 Kata-kata Di luar kota Di ini segala macam Barulah datang Seorang anak muda Yang menyatakan Bahasanya kegiatan itu Akan dilakukan Seperti itu Nggak datang Mewakil ini Mewakil ini Saya anggotanya Oh seperti itu Tapi karena fokus kita Tadi Persoal Siapa penanggung jawabnya Dan dari penanggung jawab itu Kita akan gali Berapa Apanya Pesertanya Bagaimana Pelaksanaan proses Covid-nya Bagaimana Pesual izin keramaiannya Nah ini Tadi kita Ini dia Tidak cukup kapasitasnya Untuk itu Ini kita tunggu Saya tunggu Datanglah itu Yang maghrib Yang dari BKMT Kita pikir ya Ini kok tadinya Dari sisa Ini BKMT Tapi kerjasama Ya bagaimana Kita tahu dia Kerjasama Jadi antara Yang mau melaksanakan Dengan yang Meminta izin Itu lain Berbeda Sehingga Diskomunikasi Mereka Jadi kita Kita takut Kita tukus sampai Jadi tidak ada Pembatalan Karena belum pernah Diberi Ada izin Menggunakan gedung Jadi tidak ada Pembatalan Seperti itu Kondisinya Artinya Pihak mesjid Sendiripun Ketika itu Digelar Sesuai dengan SOP yang ada Saya pikir Tidak ada masalah Jadi waktu kami Duduk disini Disana Datanglah Penawaran Yang datang Dari Majelis Taklim Katakan bagaimana Pak Kalau umpamanya Acara itu Bisa dilanjutkan Tapi tanpa Ustadz Haikal Dia bilang Wah ini tidak ada masalah Sebab bukan persoalan Ustadz Haikal Bukan persoalan Ustadz Haikal Tapi prosedur Pelaksanaan kegiatan itu Ini pertanggungjawabannya Siapa Prosedurnya gimana Injinnya belum ada Jadi itu Kami tunggu Oke bu Kami akan pergi Ngurusnya Kami tunggu Sampai pagi Gak ada lagi Oh seperti itu dia Sampailah tiba-tiba Di masjid Kami sedang minum-minum Kopi di muka Minum Masuk Terus mau bicara Salat dulu Baru masuk berdaulat Seperti itu dia Semalam Terjadi ada Diskomunikasi Sepertinya Bapak ada Marah gitu Seperti apa Kondisi itu Pak Artinya Masyarakat juga Agar tahu Bahasanya Masjid Raya ini Tidak menutup kemungkinan Untuk membuat acara Tapi disesuaikan dengan Porsi dan SOP Kira-kira seperti Jadi waktu itu Data Mis Barudin Kita duduk Ya Bapak Heikal Tolong-tolong Kesana dulu Sampai dulu Apa Ustaz Heikal Ajak kesini Minum kopi Ya apa Kita jus Tempat silham Tapi kan duduk situ Datanglah Apakah Saya sholat dulu Saya sholat dulu Terus Sanalah Lihat dulu Sudah selesai Ustaz Heikal Ini aja minum Ini Selesai Ustaz Ustaz Apa Apa Heikal Sholat Diajarlah Ke Tempat Ilham Tapi datang Kata Ustaz Apa Heikal Disini aja Kita ngobrol Nah datanglah Saya berjalan Kesana Menyamperin Waktu saya Sedang begini Sama Apa Heikal Itu Datanglah Ini Yang saya Sedikit Yang lain Yang ngobrol Ini rumah Ini begini Disitulah Saya terserip Slip Ini rumah Saya Artinya Gara-gara Masuk Orang Yang tidak Tahu Porsinya Sehingga Memancing Emosi Saya Mengajukan Permintaan Maaf Itu Hanya Slip Optang Dan Keadaan Emosi Kami Sedang Berbicara Ini kan Antara Dua orang Yang Saling Kenal Saya Enggak Kenal Ustaz Heikal Itu Pernah Ke rumah Saya Ada Cara Ini Kita Lebih Halal Dia Yang Kita Undang Kenal Jadi Makanya Itu Sebetulnya Awal Bulanya Pun Ada Selip Apa Itu Komunikasi Dengan I Dan Kedua Saya Sediri Secara Pribadi Tidak Yakin Kok Babe Heikal Hadir Di Masjid Raya Dengan Kondisi Acara Yang Tertata Rapi Jangan Jangan Ini Hanya Menjual Jual Nama Seperti Itu Apa Suzan Saya Dia Ini Jangan Cuman Ini Ini Aja Ini Seperti Itu Artinya Orang Bapak Juga Sebagai Ketua Badan Kenajanan Masjid Merasa Apa Enggak Mungkin Siapa Yang Tau Iyalah Karena Ustadz Heikal Ini Termasuk Ustadz Kondang Juga Seperti Mahnit Kalau Mahnit Nanti Kalau Betul Satu Kalau Betul Datang Bagaimana Pengendalian Masjid Kedua Saya Tidak Yakin Misalkan Sekelas Ustadz Heikal Saya Juga Tau Dengan Apa Begini Tidak Yakin Tidak Tidak Keyakinan Memang Betul Seperti Itu Dia Bayang Masuk Ini Tidak Pernah Datang Lagi Tiba Tiba Kita Nunggu Jawaban Berikutnya Kita Banyak Kesibukan Datang Lagi Mengundang Dengan Walaupun Namanya Itu Kepada Mesra Kepada Mesra Siapa Mesra Jadi Kita Tengah 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 24 Ini Jangan Kita Kita Sebagai Nasian Ter Ini 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 Mereka Mereka Yakin Seperti Kami Minum Minum Kopi Pada Waktu Kami Sedang Minum Kopi Akan Melihat Kesana Ustaz Aikal Atau Langsung Minta Si Apa Mis Parudin Cokcil Mengamperin Mengamperin Kesana Mundanglah Kemari Kita Ngopi Ya Pemirsa Mona Lisa Itulah Tadi Penjelasan Daripada Ketua BKM Kenajiran Masjid Raya Mungkin Ada Pesan Pesan Khusus Yang Akan Disampaikan Beliau Pak Dengan Kondisi Ini Kira Kira Seperti Apa Harapan Agar Masyarakat Juga Paham Masjid Raya Ini Bukan Artinya Dimonopoli Oleh Satu Kelompok Tapi Untuk Semua Umat Kira Kira Harapan Seperti Semua Kegiatan Kegiatan Siar Agama Itu Dapat Terrealisasi Dengan Baik Kira Kira Seperti Apa Gambar Kita Tidak Pernah Menghalang Siar Agama Jadi Dari Ada Keputusan Kita Dua Ada Sarana Satu Mesjidnya Sendiri Kedua Ada Pendopo Dan Halaman Jadi Keputusan Apabila Dilakukan Di Dalam Mesjid Itu Harus Bekerjasama Dengan Badan BKM Yang Membidang Bidang Da'wah Dan Bidang Agama Artinya Disesuaikan Dengan Tupuksi Masing-masing Yang bertanggung Jawa Ini Tadi Bukan Orang Lain Jadi Disujilah Apa Kontennya Apa Ininya Bagaimana Aturan Mainnya Bagaimana Siapa Melaksanakan Apa Siapa Mengerjakan Apa Sesatu Di dalam Mesjid Untuk Di Luar Mesjid Boleh Tidak Bekerjasama Di Halaman Dan Di Pendopo Itu Tapi Tetap Juga Berkoordinasi Dengan Apa Dengan Yang Apa Itu Jadi Pendopo Dengan Halaman Mendirikan Tenda Silahkan Artinya Berkoordinasi Tetap Sama Yang Membidangin Yang Pekerjaan Tersebut Kalau Di Dalam Kerjasama Karena Banyak SS-nya Jadi Kenapa Ada Kepengaturan Ini Pada Waktu Rapat Pertama BKPM Baru Dengan Kenaziran Ada Sebagai Kita Ada Masalah Kemarin Ada 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 Yang Mengajukan Bagaimana Mengenai Ada Pelaksanaan Akad nikah Di Dalam Masjid Di Dalam Masjid Karena Banyak Excessnya Ada Yang Tidak Berpakaian Muslimah Ada Yang Kotoh Ada Apa Artinya Sesuai Dengan Kaida Apa Yang Seperti Itu Jadi Pada Waktu Itu Diputuskan Bahwa Di Dalam Masjid Tidak Boleh Dilakukan Kegiatan Silahkan Di Dalam Pendopo Artinya Memang Masjid Raya Dengan Kenajirannya Memberi Peluang Kepada Seluruh Umat Yang Ada Di Kota Pematang Siantar Ini Untuk Membuat Kegiatan Kegiatan Seperti Siar Agama Ataupun Kegiatan Kegiatan Lainnya Yang Tidak Menyalahin Dengan Kaida Keagama Jadi Kita Juga Kalau Mau dikoreksi Boleh Kita Artinya Untuk Kedalam Masjid Yang Boleh Dibawa Kedalam Masjid Itu Nah Itulah Makanya Di Dalam Bagian Apa Yang Kita Sama Yang Kita Berdalam Jangan Apa Yang Kita Berbeda Kita Debat Di Luar Sehingga Habis Itu Jemaah Berdebat Satu Sama Lain Yang Sama Di Luar Pagar Silahkan Mau Lain Mau Ini Dan Kita Tidak Juga Mengizinkan Adem Khusususnya Untuk Mendukung Program Perintah Tidak Pokoknya Kita Di Dalam Di Dalam Itu Kegiatan Untuk Memperdalam Apa Yang Kita Sama Sahadat Kita Sama Ini Kita Sama Tapi Kalau Sudah Tidak Sama Dilah Di Luar Artinya Sesuai Dengan Akidah Dengan Agama Kita Silahkan Masuk Di Dalam Apa Yang Masih 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 Perdebatan Jangan Dibawa Ke Situ Tempat Lain Ada Forum Untuk Berdebat Itu Seperti Itu Untuk Pesan Terakhir Untuk Pesan Terakhir Terhadap Seluruh Umat Yang Ada Di Kota Pematang Jantar Ini Semalam Sempat Diskomunikasi Sehingga Banyak Di Sosial Media Seperti Apalah Seolah Oh Ini Kan Rumah Allah Seperti Yang Semalam Disampaikan Ketika Bapak Ngomong Disampaikan Sama Mereka Kira Kira Apa Pesan Terakhir Itu Terjadinya Saya Keselewo Itu Karena Saya Sedang Berdialog Sama Ustaz Ustaz Haikal Tiba-tiba Dari bawah Ini rumah Allah Ini rumah Allah Makanya Ini rumah Saya Artinya Karena Sepertinya Gak ada Keinian Artinya Gak ada Unsur Sengaja Karena Emosi Menyelah Pada saat Diskusi Memang Masih Itu Ada Rumah Allah Tapi Ada Aturannya BKM Kenaziran Masih-masih Itulah Pengaturannya Kita Tidak Halangi Pada Waktu Semua Rombongan Masuk Shalat Zuhur Gak ada Batasan Yang penting Satu-satu Akidat Gak ada Seperti Itu Perlu kita Jelaskan Pertama Ketidak Profesionalan Daripada Pelaksana Kedua Kebingungan Kami sebagai Penanggung jawab Siapa Sebetulnya Apakah Majelis Taklim Sisar Mengajukan permohonan Pengapaan Gedung Dan Habis Masukkan Tidak pernah Datang lagi Orangnya Tidak pernah Menanya Tiba-tiba Datang lagi Undangan Kepada Mesra Yang mengundangnya Itu lain lagi BKMT Mesra ini siapa 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 Jadi pada Pokoknya Pertama kali Masjid Raya Tidak pernah Membatalkan Apa Apa Semua kegiatan Secara Agama Usus Mengenai Acaranya Pak Haikal Kami tidak pernah Membatalkan Karena Kami belum pernah Juga memberikan Ijin Mereka Minta Ijin Mereka Tidak pernah Datang Itu Seperti Itu Pemisah Kita Tadi Bincang Dengan Pak Irna Madi Lubis Sebagai Ketua BKM Masjid Raya Kita Berharap Agar Masyarakat Kota Pematang Siantar Dapat Menyikapin Dengan Pemikiran Jernih Bahasanya Masjid Raya Tidak ada Menghentikan Setiap Kegiatan Yang Namanya Siar Agama Tapi Persoalannya Itu Tadi Diskomunikasi Dalam Pengurusan Ijin Di Masa Pandemi Semua Kegiatan Kegiatan Itu Ada Pembatasan Pembatasan Untuk Itu Kita Menjas Apa Yang Menjadi Keputusan Bersama Sehingga Kita Menggoreng Ini Ada Kaitannya Dengan Persoalan Radikal Seperti itu Kita Berharap Pergiatan Ini Akan Berjalan Apalagi Beberapa Hari Lagi Kita Akan Melaksanakan Ibadah Suci Bulan Ramadan Kita Berharap Kita Seluruh Umat Dalam Lindungan Allah Dan Dalam Kadaan Sehat Sehat Sehingga Kita Dalam Mengamalkan Ibadah Puasa Bulan Suci Ramadan Dapat Berjalan Dengan Dengan Baik Dan Dapat Menambah Ibadah Kita Sehingga Kita Dapat Menjadi Orang Yang Benar-benar Beriman Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Jangan Kemana-mana Tetap Ikutin Kami Dalam Program 7 Inspirasi Untuk Anak Negeri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh